Shalom selamat pagi bapak ibu jemaat yang dikasih Tuhan pagi ini saya akan membawakan renungan tentang Allah yang menyediakan saya akan ambil dari kejadian 22 ayat 11 sampai 14 saya akan bacakan sebentar kejadian 22 ayat 11 sampai 14 baik tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya Abraham Abraham sahutnya ya Tuhan lalu ia berfirman jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan dari kejadian 22 ayat 11 sampai 14 kita melihat bahwa Tuhan sedang mencobai Abraham dengan mengatakan kepada Abraham untuk mengorbankan anaknya yang bernama Isaac Isaac adalah anak yang sangat dikasih oleh Abraham karena anak yang sudah dinantikan oleh Abraham dan dia lahir di masa tuanya Abraham dan istrinya tetapi kita lihat disini bahwa ternyata Abraham ini taat akan perintah Tuhan Abraham tidak komplain Abraham tidak bertanya lagi kenapa harus Isaac tapi dia taat untuk melaksanakan apa yang Tuhan suruhkan kepadanya dan kita juga melihat bagaimana teguhnya imannya Abraham bukan hanya itu tapi juga Abraham itu sangat percaya sangat percaya kepada Tuhan kalau saya melihat bahwa prinsip iman Abraham ini sangat luar biasa dalam kejadian ini kita melihat sebenarnya apa yang Tuhan kendaki dari Abraham Tuhan bukan hanya mengendaki korban bakaran akan tetapi Tuhan itu melihat ada ketaatan yang pertama ada ketaatan dalam diri Abraham kemudian Tuhan melihat hati hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Abraham sungguh-sungguh mengasihi Tuhan ketika Tuhan melihat dua hal di atas yaitu Tuhan melihat ketaatannya Abraham kemudian kesungguhan hatinya untuk mengasihi Tuhan maka Tuhan sendiri yang menyediakan domba jantan untuk menjadi korban bakaran sebagai pengganti anaknya sebagai pengganti isap ini mengajarkan kita bahwa dalam ketaatan dalam ketaatan, dalam keteguhan hati kemudian kesungguhan kita dalam mencintai Tuhan mengasihi Tuhan maka ada penyediaan Tuhan disini, ada penyediaan Tuhan dan Tuhan itu menyediakan segala-galanya yang kita perlukan karena dia tahu, dia tahu apa sebenarnya yang kita perlukan menyadari akan hal ini ada hal yang saya lihat disini bahwa apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan yang pertama yang saya lihat adalah kita harus mengerjakan kendak Tuhan dengan sukacita seperti di kitab Masmur kitab Masmur ayat 11a Tuhan katakan bahwa gini tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita mereka akan bersorak-sorak selama-lamanya artinya meskipun kadang kita kadang kita tidak mengerti meskipun kadang kita mengerti kenapa hari ini kita harus mengalami seperti ini kenapa kok semua berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan apa yang kita harapkan tetapi ketika kita harus percaya bahwa kita berjalan bersama Tuhan kita berjalan bersama Tuhan dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita maka kerjakanlah semua apa yang kita alami ini dengan sukacita kemudian yang kedua yang kedua saya melihat bahwa kita harus bertahan bertahan di masa-masa sukar jangan pernah menyerah dengan keadaan ketika kita mengalami kesukaran ketika kita mengalami pencobaan tetapi kita harus percaya percaya bahwa kita ini berjalan bersama Tuhan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam Masmur 23 ayat 4a dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku nah kemudian yang ketiga dikatakan bahwa kita harus selalu mendahulukan hal-hal yang rohani seperti misalnya disiplin disiplin dalam membaca firman Tuhan atau disiplin di dalam bersaat teduh kemudian dalam berkomunitas kita di dalam pemuritan komsel kemudian ibadah kita yang sekarang kita masih offline juga online juga ibadahnya nah kemudian yang keempat saya melihat bahwa kita harus bersemangat di dalam melayani Tuhan sebab di dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan itu yang saya dapat dari kejadian 22 ayat 11 sampai 14 demikian renungan pagi hari ini dan mari kita berdoa Tuhan kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap firmanmu yang boleh kami baca yang boleh kami renungkan Tuhan kami percaya Tuhan bahwa setiap firmanmu itu selalu menguatkan kami dalam keadaan apapun Tuhan kami percaya Tuhan kepada Engkau dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang taat kepada Engkau Tuhan biarlah iman kami juga terus Tuhan bertumbuh dan iman kami teguh Tuhan di dalam Engkau tidak tergoncangkan dengan apa yang terjadi dengan kami dengan keadaan di sekitar kami tapi kami tetap teguh Tuhan dan kami Tuhan mau bersungguh-sungguh di dalam Engkau lebih lagi mengasih mencintai Engkau Tuhan karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatunya Tuhan Engkau Allah yang memenuhi apa yang kami perlukan Engkau tahu Tuhan keadaan kami kami bersyukur Tuhan dan kami menyerahkan kehidupan kami sungguh ke dalam tangan kasih-Mu terima kasih Tuhan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa Amin Terima kasih-Mu Terima kasih-Mu Terima kasih-Mu Terima kasih-Mu Terima kasih-Mu Terima kasih-Mu Terima kasih-Mu